Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat para pelaut semuanya, baik pelaut nasional maupun internasional, hari ini kita akan mempelajari tentang cara katalog bagaimana cara mengoreksinya, tapi yang saya pakai disini ini car katalog 2010 ya, edisi 2010, car katalog atau katalog way of admiral chart and publication, biasa juga disebut NP131, nah apa itu yang dimaksud dengan car katalog, ya car katalog adalah satu katalog ya, namanya katalog berarti satu katalog, yang berisi informasi-informasi penting ya, mengenai peta-peta laut, diterbitkan oleh siapa, tanggal terbitan, kemudian edisinya, selain tentang peta-peta juga tentang informasi-informasi lainnya ya, yang berguna buat seorang navigator, entah itu publication book, ya publication book itu banyak ada list, biasanya kalau kita lihat di belakang disini ya, nah ini, ini banyak sekali nih, ada admiralty, admiralty till of publication ya, kemudian admiralty, limit of admiralty till table, banyak sekali ya, tapi yang jelas dia isinya macam-macam ya, informasi-informasi tentang dunia pelayaran, yang berguna buat seorang navigator, seorang pelayar, seorang pelauk, kemudian membuat informasi-informasi penting juga ya, tapi yang mau kita fokus hari ini ya, yang mau kita fokus hari ini adalah kita mau belajar atau mau buat gimana sih caranya kita mengkoreksi, mengkoreksi cara katalog ini, nah pasti teman-teman ada yang kaget nih, kok car katalog bisa dikoreksi juga, iya bisa, kenapa tidak bisa, memang car katalog juga harus dikoreksi, nah biasanya setiap car katalog yang kita beli baru, atau yang perusahaan beli dan kita naik di kapal, misalkan kita naik, terjadi pergantian tahun di kapal, maka kita request ke company untuk mendatangkan seri terbarunya, misalkan kita naiknya akhir Desember 2019, jadi kita naik di kapal pas awal 2020, 2020, maka kita request ke company untuk mendatangkan edisi terbarunya, yaitu edisi 2020, ya, NP31.131.2020, nah, biasanya setiap car katalog ini datang, dia ada punya satu lembar nih, seperti ini, nah, aduh maaf ini agak robek-robek ya, sampai ini kemarin, saya gunting ini ya, pernah ada sesuatu yang perlu juga, nah ini nih, biasanya dia punya satu lembar ini, pasti ada itu di dalam, apa nama, car katalog itu, saya akan cari sampai ketemu satu lembar ini, satu lembar ini dia tidak tertempel ya, jadi dia cuma diselipkan saja dalam buku itu, dalam car katalog ini, nah, kita ambil yang satu lembar ini, nah, kemudian nih, kita lihat, yang mau dikoreksi itu yang mana, nah, disini ada part 1, ya, car katalog, katalog of admiratif chart and publication NP331, ini 2010 ya, jadi, sesuai dengan ini ya, nah, dibawah juga edisinya 2010, maka yang kartas ini pun 2010, nah, yang kita mau, apa nama, mau koreksi, ya, ini part 2-nya ini, ini nih, part 2-nya ini, ini ya, ini part 2, nah, kita cari nih, part 2, ada tulisannya, PEC, INDEX, CHARNAMBLE, terus ada tulisannya, INSERT NEW EDITION DATE TO READ, OKTOBER 2009, ini maksudnya apa, artinya pada halaman 21, di INDEX B, dengan nomor peta 2819 itu, silahkan dikoreksi, untuk memasukkan, edisi terbarunya itu, OKTOBER 2009, 9, nah, ini, tapi berhubung, ini, tadi, apa nama, car katalognya ini, tidak ada halaman 21, maksudnya, sudah robet, jadi saya langsung ke, dia ada sampai halaman 45, jadi saya ambil yang, halaman 46, sama seperti yang, tadi di bawah ya, nah, ini continue-nya nih, atau sambungannya nih, masih part 2 ya, part 2, saya langsung lihat, saya sudah garis itu, halaman, baik 46, atau halaman 46, indeks E, nomor petanya, 3316, ada tulisan di situ, INSER Neo Edition D, CURED Desember 2009, artinya apa ini, berarti kita langsung buka saja, halaman 46, indeks E, dengan nomor peta, 3316, 616, jadi saya langsung buka ke, halaman 46 ya, nah ini halaman 46, kemudian, indeksnya, F, oke, nah, kita kembali lagi di sini, halaman 4 anak, indeksnya F, nomor petanya, 3316, jadi, kita langsung cari ya, di sini, nah ini di peta 3302, 3302, 3303, 3311, 3312, 3312, 3316, nah ini di chart number, ya, atau chart number, atau nomor, peta, kemudian, title of chart, plan, yaitu, nama peta ya, menjelaskan peta, tentang apa, gitu, satu negara, terakhirannya apa-apa, kemudian, itu, skalanya ya, itu skala, kemudian, date of publication, artinya, tanggal waktu, tanggal bulan, dan tahun, saat, peta itu, dipublikasi, kemudian, kemudian, edisi terbarunya, kalau kita lihat di sini, itu, November 2001, ya, petanya itu, April 1991, kalau kita bawa lurus di sini, 3316 itu, nanti dia lari ke sini, terus, April 1991, itu publikasinya ya, kemudian, terakhirnya itu, November, 2001, nah, November 2001, November 2001, sedangkan, di sini, dia bilang, 3316 itu, Insure Neo Edition, date to write, Desember 2009, artinya, kita masukkan ini, data, Desember 2009, ya, untuk edisi terbarunya, ini, nah, jadi, langsung saya masukkan, ya, nah, itu, November 2001, saya ganti dengan, Desember 2009, oh, iya, buat teman-teman semua, lebih bagus, untuk pakai, tulis, apa nama, ball pen, atau penah tinta merah, ya, biar kelihatan bagus, karena ini, cuma, sekedar review saja, jadi, saya pakai, penahnya, tinta hitam, kalau lebih bagus itu, tinta merah, biar kelihatan bagus, nah, nanti untuk nextnya, kita pakai, tinta merah, ya, biar lebih, teliti, oke, jadi, November 2001, saya ganti dengan, Desember 2009, karena, yang di buku correction ini, yang di correction ini, dia bilang, masukkan, edisi terbarunya, Desember 2009, nah, itu yang saya sudah garis, jadi, saya masukin di situ, Desember 2009, ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman, begitu seterusnya, nah, untuk selanjutnya, kita lihat lagi di sini, ini, ini, misalkan, halaman 21, halaman 21, ada berapa, terus halaman 20, sampai 24, terus halaman 24, 28, halaman 30, nah, ini teman-teman, koreksi semua nih, ini, kerjaan mualim 2 ini, syukur-syukur, kalau mualim 3, mau bantu dia, tapi, bagusnya bantu ya, kalau mualim 3, tidak ada, atau, tidak ada kerjaan, mendingan bantu, mualim 2 ya, biar, tahu juga ini, kerjaannya ini, karena, kalau mualim 2, tidak ada, ya, biarnya mualim 3, atau, tetopi, bisa kerjakan ini ya, itu pun, kalau dia sudah tahu, apakah dia enggak tahu ya, tapi harus tahu, karena, dari mualim 3 juga, akan nanti, jadi mualim 2, begitu, mualim 2 juga akan, belajar tentang, cara itu muatan ya, biar bisa jadi mualim 1, sampai seterusnya, sampai jadi kapten ya, tapi halaman ini, perlu, nah ini biasanya, kalau perusahaan-perusahaan bagus ini, dia minta dikoreksi terus ini, buat laporan ini, laporan ke kantor ini, nah ini, artinya, kalau ini, tidak harus lapor ke kantor juga ya, nah ini biasanya, koreksi-koreksi begini, kita persiapkan buat, sewaktu-waktu kapal masuk ke, darat, biasanya ada PSG, post-tech kontrol, nah itu, biasanya diadakan pemeriksaan-pemeriksaan, ya seperti ini, pemiriksaan, chart catalog, ya, koreksi-koreksi peta lain, dan segala macam, publication book itu, tapi hari ini, kita masih khusus tentang, pelajari tentang, chart catalog, atau, katalog peta ya, bagaimana cara, mengoreksinya, koreksinya, oh iya, itu cara koreksinya, ada dua cara ya, dua versi ini, saya masih pakai versi pertama ya, masih pakai kertas yang, saya ambil sendiri, dari dalam chart catalog, biasanya sudah ada ini, semua chart catalog, pasti ada kertas ini ya, kertas seperti ini, dia itu, sudah disiapkan oleh, Penerbit, ya, dalam hal ini, karena ini, internasional ya, berlayarnya internasional, jadi kita ambil ya, dari, internasional pula, alias dari, Inggris, ya, dari Britannia, Britannia ya, dari Inggris ya, terbitan, Inggris, kemudian yang, cara koreksi dua ini, itu dari NTM, tapi hari ini, saya belum, mengajar yang, NTM, koreksi dari NTM, untuk koreksi dari NTM, nanti kita akan ketemu di, apa nama, di, video selanjutnya ya, karena hari ini masih, kita koreksi, dengan memakai, satu lembaran yang ada di dalam, nah lembaran ini, lembaran yang ada di, apa nama, buku, ini, car katalog ini sendiri, nah lembaran seperti ini, ya, dia seperti ini ya, satu lembaran khusus ini, kita masih koreksi dengan, satu lembaran ini, untuk nextnya nanti, insya Allah kita pakai, koreksi dari NTM, tapi yang jelas, kita harus koreksi ini, sampai selesai semua ini, ada banyak sekali ya, banyak sekali, ini part 2 nya, ini kontinu nanya, ini sambungannya, koreksi sampai habis semua ya, tapi, kita tidak, ini ya, maksudnya lihat ada tahun-tahunnya, tahun-tahun, tahun-tahun terbitan baru ya, tinggal kita ganti aja, tahun-tahunnya di dalam, tinggal buka halaman, buka halaman ini, halaman berapa, indeksnya berapa, nomor petanya, kita lihat semua, tinggal kita buka-buka halaman aja, lalu kita ganti, ini tahun-tahun terbitan baru itu, biasanya yang sudah di dalam, dalam ini itu yang lama ya, jadi tinggal kita ganti-ganti saja, oh iya, jangan lupa untuk memakai, itu pena warna merah ya, biar kelihatan bagus, oke teman-teman, saya kira hari ini itu saja, untuk, selanjutnya nanti, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe video ini, biar aku tetap semangat, untuk membuat konten-konten selanjutnya, oke selanjutnya nanti, kita akan mempelajari, koreksi-koreksi lainnya, yang pasti, jangan lupa juga, tekan dan bunyikan, lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua, selalu mendapatkan video terupdate, dari saya untuk, koreksi-koreksi selanjutnya, khususnya untuk, perwira-perwira, nasional maupun internasional, terutama yang biasa, bekerja di luar negeri ya, karena konten ini khususkan untuk, perwira-perwira yang mau, berlayar ke luar negeri, terutama perwira-perwira baru, yaitu malam 3, malam 2 itu, untuk, bagaimana caranya, mengoreksi car katalog, koreksi peta, koreksi publication book, dan lain-lain sebagainya, oke, saya kira itu saja, terima kasih, buat yang sudah like, share, komen, subscribe channel ini, jangan lupa untuk, untuk tonton terus, video-video saya selanjutnya, oke, terima kasih semuanya, Assalamualaikum, bye-bye, selamat menikmati, Terima kasih.